Halo kawan-kawan, kali ini kita ada di Museum Dubang Buaya Kebetulan kita sudah ada di halaman Nanti kita akan next, meluncur ke dalam Sambil melihat sejarah-sejarah Indonesia saat ini Yang sudah diperbarui, gedung-gedungnya, cet-cetnya Mari nanti kita akan masuk ke dalam, teman-teman ya Sekaligus kita mengenang para pahlawan negara Indonesia yang telah berjuang untuk Indonesia Rasanya sedih kalau diceritakan Betapa semangat ya para pejuang Para jeneral Oke Di dalam sana Yuk Kita di dalam Ini yang sumur mautnya Coba kita lihat disini Ini sumur maut Monumen Pancasila Ayo kita coba lihat ke dalam sini yuk Oke Wow ini adalah Pancasila Tulisannya juga masih bahasa zaman dulu ya Jadi seperti ini Oke mari kita akan masuk ke dalam sumurnya Ini adalah tempat pelatarannya Ini adalah sumur maut Ini adalah sumur maut Ini adalah sumur maut Ini adalah sumur maut Sumur maut Tuh pada tanggal 1 Oktober 1965 PKI menggunakan sumur tua Sedalam 12 meter Untuk mengubur tujuh jenazah Pahlawan revolusi Wow Ini dia sumurnya Ini adalah sumur sejarah Oke Sudah jelas Dan itu adalah Patung Patung-patung para pahlawan yang Yang dikubur di dalam sumur ya Ini dia Ini adalah para patung Yang dikubur Dalam sumur tua Sementur maut ya Nah ini dia Partai Komunis Indonesia Atau disebutnya PKI Ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia menggunakan asli kekerasan Wah ini di dalam Ini adalah patung-patungnya Para pahlawan Bineka Tunggal Ika Insya Allah Seperti inilah Oke Mari kita lanjut lagi Ketempat berikutnya Oke Ini kita sekarang Masuk ke Poskomando Kita masuk ke dalam Assalamualaikum Ini adalah meja-meja Benbangku Ini tempat Kalau kata Orang zaman dulu Balai ya Atau Atau Ini adalah jendela-jendelanya Di dalam Ini ada Masih ada namanya Patromak Wah ini jaman sekarang Sudah sulit Patromak makan Sudah tidak digunakan lagi Ini keempat kamar tidurnya Assalamualaikum Ini adalah tempat tidur Ini lemarinya Lumayan ya Kalau siang juga Rasanya itu Gimana ya Hadam Hadam Walaupun disini Jaman-jaman Iya Mesin jahitnya Kemarinya Ini ranjang ini Tempat tidur Di atasnya itu Biasanya kan buat Kelambu ya Ini tempat duduk Mungkin Buat makan ya Mari kita masuk lagi Disini Nah ini tempat balik Itu ada Kayak Gentong Masya Allah Oke Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sekarang kita masuk ke Tariah sini Tempat penyiksaan Tempat Penyiksaan ini Kalian bisa lihat sendiri Ini replika Ini replika Oke Coba kita lihat Dari posisi sebelahnya lagi Oke Itu beritian Setoyo Masih pada pakai Sarung Masih pada bisa dibilang Kondisinya Subuh ya Malam Kalau dari reklama patung-patungnya Lumayan ya Kalau untuk posisi malam Seperti nyata ya Coba kita lihat Dari sebelah sana Oh ya Oh ini dia Jelasnya lagi Sini ada Maggen TNI Air Suprapto Nah ini dia TNI S. Suparman Sekarang sudah jadi nama jalan Dari Taman Anggrik ya S. Suparman dan Gatot Subroto Yang ini nih Yang bisa dikatakan Hampir seperti Si Real ya Itu mau disiksa Saya Mau dibunuh Ini adalah tembak-tembakannya Dan disana ada Celurit ya Benar-benar disiksa Saya kurang tahu Untuk perempuan ini ya Dia Komunis juga Atau apa Zaman PKI itu Zaman Dimana yang Paling menegangkan Paling menyeramkan Ayo Let's go Kita cari-cari lagi Tempat yang lain Dan setelah disiksa Dia mungkin Beliau Para jenderal-jenderal Dimasuki Ke lubang Sumur maut ini Sumur yang sudah lama Tua Dengan kedalaman 12 meter Oke Kita akan lanjut lagi Ke lokasi berikutnya Next Ini adalah mobil TNI Ahmad Tiani Wow Wih Keren Kakak Sebentar Kak Senyum Wih Kompong Oke Kita kesana Satu lagi Ini ada mobil Mobil jeep Wih Bagus ya Mobilnya Kak Ampik Ya Klasik Ya Kayak Baru Ya Padahal Sudah lama Ya Ini mobil jeep Kak Mobil bagus Nih Kak Buat kegunung Kegunung Nih Kak Bisa Duh Tuka Ada Bani Besar Di belakang Bannya Di belakang Oh Sini Kak Ini kulit Ya Tuh 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 Selamat Sugi Jarjo Sugi Jarjo Mobilnya Wih Toyota Mau dari jaman dulu Ya Oke Oke next Kita akan Lanjut Ke lokasinya Oke Kita lanjut Ke lokasi Berikutnya Jalan Jalan Museum Lubang Buaya Enak Enak banget Ini Ini Ciao Hahaha Nah Ini Adalah Suatu Cerita Yang Terjadi Pada negara kita Kita semua Itu di Fitna Dan saudara saudara kita Kita telah dibunuh Kita diperlakukan demikian Tapi kita jangan Tapi jangan kita dendam hati Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepadanya Meneguhkan iman kita Wah ini dia Dan ini pahlawannya Yang tadi seperti Sebelumnya ya Oke lanjut Kita akan meluncur ke sana Dan kita akan meluncur ke sana Oke Oke Kita akan memasuki Museum Pengkhianatan PKI Partai Komunis Indonesia Oke Kita akan masuk ke dalam Wah Bagus tuh Ini adalah replikanya Wih Bukan kandang sapi Bukan kandang sapi Yang kecil itu tuh Itu tuh sawung Kayak di rumah Yang kecil itu tuh Karena ada nama-namanya tuh Dapur umum Ini apa emang Ini gak ada namanya ya Ini ada namanya enggak Gak ada itu Copot kali Yuk coba kita ke dalam Keren Keren Lanang bisa bikin ke? Bisa loh Bisa gak Ini Berarti pertama nih ya Korban keganasan Pemberontakan PKI Tahun 1948 Saya juga belum lahir ini Belum Ini 1965 Penggalian dan pengangkatan jenazah korban Keganasan pemberontakan G30S PKI G itu gerakan 30 itu angka S itu September PKI itu Partai Komunis Indonesia Gerakan 30 September Dan ini adalah Apa itu? Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Walaupun zaman dulu itu Tapi memang Setiap sejarah itu Pasti ada namanya Momen foto ya Dimana-mana Foto itu adalah Walaupun hanya gambar Tapi bisa Memberikan sejarah yang luar biasa Ini apa? Peristiwa Tiga daerah Oke Wah ini Jembat-jembatannya Foto-fotonya Jangan dulu ya Sialah Masih Cakep ya Nggak luntur ya Cinggitan putih Jogus ya jembatannya Airnya Aksiterol Yaitu di Grombolan Cemamat Ini Di Cukup ya Kayaknya sih Bayangin aja tuh Kita sudah merdeka loh 9 Desember 1945 Kita sudah merdeka Pada 17 Agustus Tapi setelah itu Banyak gerakan Yang membuat sejarah Indonesia Nah ini dia Pembantaian Sapi-sapinya pada diambil-ambilin Kerbol Ini penjarahan ini Ini adalah Aksi kekerasan Pasukan Ubel-Ubel Di sepatan Tanggrang Sama ini juga terjadinya Setelah kita merdeka Ketika insinyur Soekarno Hangta Insinyur Soekarno Wah Masyum Cakep-cakep ya Jadi Sangat Malam Subuh Club klip Jaman dulu kan Begitu Ini orang pada ngumpet Di belakang tembok Pada perang Ini adalah Pemberontakan PKI Di Cerbon 14 Februari 1946 Beda setahun ya Kurang lebih Jadi Dalam Setelah Negara kita Indonesia itu merdeka Jadi Di setiap wilayah itu Ada aja Pemberontakan G30 SPK ini Gitu Ini kan dibikinnya Empat dimensi Tuh Wih Ini orang-orang pada Pada perang lah Ini adalah Peristiwa Revolusi Sosial Di Langkat 9 Maret 1946 Masya Allah Ini kan Peribumi nih ya Ya kan ya Oke Kita next Kita car Wah Nih Nih Pemogokan Buru Sabu Apa tuh Sabu Prih Di Delanggu Tuh dulu Begitu tuh Rumahnya Kak Dulu Jaman dulu Ini pada Buru-buru Pada demo Demo ya Demo itu Mengeluarkan Unak-unak Dapat Pokoknya Kayak asli ya 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 Lukisnya Langit-langitnya Kan Rangkacawan Surakarta Ini di Surakarta nih Tuh Ini Rangkacawan Surakarta Dulu tuh Kayaknya Jaman rumahnya Mide Sebelum Belum dibangun ya Kalau kalian mau Lihat Rumah-rumah Kayak gini Di kampung Kayak ini Wah Ini Pemperuntakan PKI di Madiun Tahun 1948 Tuh Bayangin aja ya kan Kita merdeka 45 Tiga tahun aja Itu masih pada Ribut Memang Negara kita itu Wah Sangat Dramatis Soal sejarah Ya kan Sangat Udah Menyeramkan Kalau di Apa Filosofi Flashback lagi Iya Ini Ini Menuntakan PKI Jadi Susah sih Dijelasin Itu memang Sejarah kita Luar biasa ya Makanya kita bersyukur Lahir di Saat-saat ini Modern Gitu kan Coba Kalau di Jaman penjajahan Aduh Belum perang Sama Belanda Jepang Wah Wah Ini Ini Apa Ini Saya Gak Tahu Ini Bacaan Kayaknya Buat Tempat Ini Kayaknya Kayak Kolum Ya Cuman Udah Nggak Aktif Kolum 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 Ikan Sini Kak Biat Kak Yang Bener Oke Kolum Ikan Ini Ini Di Belakang Apa Ini Terakhir Nih Nomor Sepuluh Bisa Ada Lagi Ini Apa Ya Pembebasan Gorang Garing Wah Tahun 28 September 1948 Lihat Pemandangan Itu Zaman Dulu Masih Cakep Ya Ibaratnya Masih Asri Turul Kereta Oke Next Kita Nomor 11 Penghancuran PKI Di Soko Wih Momen Momen Ini Momen Momen Penyerangan Buat PKI Tuh Makanya Pada Tiara Tuh Ada Senjata Senjata Terus Yang Disananya Perang Sampai Yang Dissebelah Sana Ini Sudah Sini Duk Dungan Kemun Next Kebantayan Dungus 1 Oktober 1948 28 Ya Tio Ini Musuh Terpembak Mati Musuh Ini 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 Rangin TNI Memang Is the Best Is the Best Dari Zaman Dulu Oke Next Pembunuhan Masal Di Tirtomoyo Tirtomaya Oh yang enak aja Tuh Bunungnya Cakep Ini Baru Karikaturnya Belum Apa Namanya Aslinya Itu Besit Kalau Kita Ada Di Lokasi Cakep Banget Ini Bungu Mas Hati Banget Ya Tuh Pembunuhan Yang Bisa Cakep Bisa Radin Kan Ini Dema Mok Ini Demi Bisa Ini Yang Belum 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 Kenapa Kayak gini Ya Itu Mampu Oke Penangkapan Amir Saripudin Wah Itu Amirnya Ya Ini Yang Depan Kayaknya Si Kayak Asli Ya Bu Serangan Gerombolan PKI Ke Asrama Polisi Di Dalam Jelai Ngapain Serangan Gerombolan Asrama Polisi Oke Peristiwa Tanjung Tanjung Morawak Wih Bendera Yang Dirampas Dari Purs Lahirnya Mktbp PKI Shit Shit I did Diadili Kampanye Budaya PKI Wih Dia lagi Pada Kampanye Bro Itu Bias Lihat Lihat stand gun milik ditjen di panjaitan masih banyak ya peristiwakan kentungan Yogyakarta Prakat Ubung Front Pancasila banget itu Prakat Ubung Front Pancasila nah ini dia rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI wih ini mantap tuh dia tuh dimana yang namanya Jendral Sudirman disana tuh ya arah bularan H.A.I nih mungkin yang menyambut dulu seperti ini gedung-gedungnya ya hidup abri bubarkan PKI mantap TNI is the best ini adalah suatu ucapan ya yang bisa menyentuh banget dan nusuk banget di dalam hati terima kasih kepada anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan PKI jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi Pertiwi untuk itu pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa selamat jalan dan merdeka mantap banget wah ini rumah-rumah warga ya itu rumah-rumah warga yang bersebelahan sama museum lubang buaya museum paseban nah ini dia nih dapat persiapan pemberontakan G30 SPKI latihan sukarelawan PKI di lubang buaya nah ini dia dimana peristiwa yang sebelumnya tuh lubang yang tadi Kak dimasukin ke dalam sumur pengamanan Lanuma ahlim perdana pesumur bandara ini ya ini proses pengangkatan jenazah ini proses pengangkatan jenazah oke tujuh pahlawan Indonesia dan ini adalah penculikan jeneral aha nasution yang dia berusaha lompat dari tembok kalau gak salah anaknya itu tertembak penculikan jenazah penculikan letnan jeneral amatiani wah iya banyak orang di belakang itu ya jadi dia tembak dari belakang pintu di belakang pintunya di belakang orangnya itu berapa kali kita coba menculikan mayor jeneral air supraktor menculikan mayor jeneral SU Parma penculikan brigadir jeneral SU TOYO penculikan brigadir jeneral di panjaitan penculikan vetnan 1C R.A. Tandeon tujuh tembaknya anjur inspektur polisi tujuh tembaknya adik Irma Suryani Nasution ini adalah foto-foto pahlawan-pahlawan kita ya ini baju brig gen su toyo selamat menikmati selamat menikmati ini adalah noda darah yang melekat di celana di panjaitan adik ini adalah baju, apa celana ya, pakaian ya S.Suparman, my gen S.Suparman dan ini dompetnya jamnya selana, my gen MT Haryono pakaian Jenderal Amatiani ini pakaian Jenderal Amatiani eh sorry maaf, my gen S.Suparman ini sarungnya kolonil Katamsu pakaian Letnan Kolonel Sugiyono Brigadir Volkai Stubun Aqualung tipe ABM 1M oleh si pribadi Leto Pierre Andrea Standian ini mainannya ya di Sian Sian ya, masih kecil banget ini baju tidurnya ya itu fotok luarganya tuh, didin gak fotok luarganya itu tulisannya tuh, Kak buku-bukunya gambar gambarnya tuh, gambarnya di Irma ya gambar ayam gambar ayam tuh gambar rumah bagus yuk back to Pak Tandian GRC radio ok, sekian gitu aja saatnya kita keluar dari museum dan itu terakhir liat semacam mobil kayak bar kuda ya kayak mobil semi-tang lah ok ok ini pemandangannya dan sampai jumpa terima kasih sudah menonton bye-bye bye 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 Terima kasih.